Guru merupakan sosok yang sangat berjasa bagi semua orang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru, tak terkecuali bagi guru honorer. Bahkan Pemprov DKI Jakarta berencana memberikan bantuan tambahan atau insentif bagi guru yang berada di bawah naungan kantor wilayah atau kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Saat ini sebanyak 45% guru di lingkungan kanwil Kemenak DKI sudah mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI Jakarta dan tersisa 55% lagi atau 5.000 guru yang belum mendapatkan insentif. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarut Saifulidat mengatakan nantinya jika sudah ada usulan yang diberikan maka baru akan dilakukan penghitungan untuk diberikannya bantuan tambahan pendapatan bagi guru Taman Pendidikan Al-Quran atau TPK. Sebagai upaya memberikan kemudahan dan bentuk transparansi bantuan tersebut akan diberikan melalui Bank DKI. Dibirik Jarut menambahkan Pemprov DKI Jakarta saat ini sudah memberikan bantuan pendidikan melalui program Kartu Jakarta Pintar atau KJP bagi pelajar di sekolah madrasa. Menurutnya bantuan bagi guru TPK akan diusulkan melalui APBDP. Bantuan tersebut rencananya akan diberikan 6 bulan sekali. Data sementara terdapat 5.000 guru yang akan diusulkan menerima bantuan tersebut. Nah makanya nanti kita akan ada usulan juga kalau kepada kami nanti akan kita hitung ya. Kita akan bisa memberikan bantuan apa itu tambahan pendapatan tambahan. Pendapatan tambahan ya kita ajarkan melalui APBDP. Dan kalau sudah ada bantuan tambahan pendapatan dari kami tentunya mereka akan melalui Bank DKI. Dan gitu kan dia mendapatkan kartu Bank DKI dan kartu itu nanti bisa digunakan untuk naik baswe dengan gratis. Untuk siswa kan kita juga sudah mendapatkan KJP. KJP pasti ya. KJP sudah. KJP sudah. Jadi untuk KJP itu bukan hanya sekolah negeri loh ya. Bukan swasta ya. Bukan swasta tapi madrasa juga datang. Jadi sama semua. Jadi masyarakat kita semua ya. Kita harus dibantu semua. Itu ya. Untuk guru ngaji ada targetan khusus Pak? Ada targetan khusus misalnya tahun 2016-an. Insya Allah. Insya Allah. Nanti akan kita kaji dan kita akan masukkan dalam APBDP. Kalau sampai masih belum masuk ya. Akan diberikan misalkan 6 bulan sekali Pak Kakak Bil ya. 6 bulan sekali. Bukan gaji ya tapi penghasilan tambahan. Penghasilan tambahan. Ini kan kita hitung. Karena jumlahnya cukup besar ternyata. Bukan ada 5 ribuan gitu Pak? Iya 5 ribuan. Ada 5 ribuan ya. Terdata, guru TPK namanya ya. Tama pendidikan kurangnya. Kita bisa lihat gitu. Dan dengan cara seperti itu kita punya database juga. Pada mereka itu ya. Ya baik itu. Dan dia akan mengajar di mana ya. Di mana kita tahu semua. Ini keuntungan kita. Realisasinya Pak? Realisasinya nanti. Nah makanya. Saya tahu beliau apa sudah diajukan ke kita belum. Kalau sudah nanti akan kita bahas di dalam. Kita masukkan dalam APB. Kita boleh menokasinya Pak? Insya Allah. Dari Jakarta, Tim Berita Jakarta melaporkan. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.